Pemain sepak bola Pemain sepak bola teratas dengan bayaran terbesar di dunia Bahkan, pemain terbaik dunia pada 2 tahun terakhir Cristiano Ronaldo tidak termasuk dalam daftar 5 tujuh besar dengan gaji terbesar Padahal, mempunyai gaji sebesar 365 ribu pounds Atau senilai 6,53 miliar rupiah setiap bekannya Berikut 5 gaji pemain sepak bola termahal Dan jangan lupa subscribe agar kalian dapat menerima update video terbaru dari kami Oscar Dos Santos membuat keputusan mengejutkan Ketika hanggang dari Chelsea untuk bergabung dan klub Liga Super Cina Sanghai ACPG Sejumlah pihak menganggap kependahan Oscar dilatari dengan uang Keputusan itu membuat gelandang berpaspor Brazil disebut-sebut mata duitan Karena memilih melanjutkan karir di China Super League Bukan tanpa alasan, Liga Super Cina terkena Royal memberikan gaji Ternyata anggapan tersebut tidak lama leset Bersama Sanghai ACPG, Oscar Dos Santos menerima gaji sebesar 400 ribu pounds Atau 7,18 miliar rupiah per pekan Jumlah itu meningkat 4 kali lipat dari gajinya di Chelsea Sepanjang 2017, kini Oscar tampil di 37 pertandingan bersama Sanghai Dengan reihan 9 gol dan 16 asis Sama halnya seperti Oscar Ezekiel La Vizie juga meninggalkan Eropa untuk bergabung bersama publika Super Cina La Vizie pergi dari Paris Saint-Germain untuk menuju Hebe China Fortune Pada awalnya, La Vizie sempat dikabarkan menerima gaji sebesar 700 ribu pounds Atau 12,5 miliar rupiah per pekan Namun, ternyata pemain asal Argentina itu terungkap memiliki gaji sama dengan Oscar Yaitu 400 ribu pounds selling Atau 7,18 miliar rupiah per pekan La Vizie sempat mengalami kesulitan beradaptasi ketika baru bergabung dengan Hebe China Fortune Namun, kini La Vizie telah menjadi andalan bersama klub tersebut Ia kembali naik ke tim utama dan tampil terangginas Dari 32 penampilan, La Vizie sudah mengemas 20 gol dan 22 asis Lionel Messi merupakan bis sepak bola kebanggaan Barcelona Messi adalah lulusan akademi sepak bola Barcelona, La Masia Situasi tersebut membuat Barcelona rela mengeluarkan dana besar untuk membuat Messi batal di Camp Nou Kapten timnas Argentina itu menerima bayaran 500 ribu pounds selling Atau 14,3 miliar rupiah per pekan Uang tersebut memanglah besar Namun sebanding dengan kualitas yang dapat diberikan La Pulga Meski begitu, jumlah itu masih bisa bertambah Pasalnya Messi tengah menegosiasikan kontrak baru bersama Barcelona Selama membela Barcelona Messi turun di 600 pertandingan dengan reihan 523 gol Jika berniat memperpanjang kontrak bersama Barcelona Gaji Messi otomatis akan terangkat Sebab kontrak Messi bersama Barcelona bersisa hingga 30 Juni 2018 Bintang Argentina tersebut saat ini menempati posisi ketiga Dalam daftar atletelaris di dunia Di belakang LeBron James dan Cristiano Ronaldo Namun, untuk digaji terbesar Messi mengangkangi Ronaldo Meski dikabarkan menghasilkan hampir 500 ribu pounds selling per minggu Yang menghasilkan gaji tahunan sebesar 35 juta pounds plus bonus Kepergian Neymar memungkinkan Barcelona bakal menaikkan gaji Messi lebih lanjut Dan meski kontrak Messi akan berakhir pada 2018 Dia bisa saja menandatangani kesepakatan yang lebih baik dalam beberapa waktu ke depan Neymar menjadi sorotan pada musim panas 2017 Setelah pindah ke Paris Saint-Germain dari Barcelona dalam merekontras persi nilai 198 juta pounds Pemain berhasil itu konon menghasilkan 600 ribu pounds selling per minggu Yang membuatnya menjadi persepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia Barcelona merekutungan besar dari penjualan Neymar Blaugrana hanya membayar 88,2 juta euro atau 1,39 triliun rupiah Sewaktu merekrutnya dari Santos pada 2013 Dia juga dinobatkan sebagai atletelaris oleh Sports Pro pada tahun 2012 dan 2013 Harganya yang mahal itu, perlahan sukses dibuktikan Dia telah memulai tugasnya di position Jerman dengan cara yang spektakuler Mencetak 11 gol dalam 13 penampilan untuk kelas Parisien Namun, beberapa bulan pertamanya telah dirusak oleh masalah di ruang ganti Termasuk perselisihan publik dengan rekan si timnya, Edison Cavani Karena eksekusi terdangan penalti Kini hubungan mereka pun kembali membaik Mereka berdua tampil sebagai strike atau subur berkat kerjasama apiknya Perselisihan mereka pun sudah tidak diperpincangkan lagi Bahkan, mereka berdua selalu menampilkan permainan terbaiknya dengan rekan si timnya di Paris Saint-Germain Carlos Tevez membuat sensasi pada tahun 2016 Setelah direkrut oleh Shanghai Shenhua Besas-besas tentang perkiraan gaji tahunan sebesar 35 juta pounds Jadi buah bibir di media sosial Langkah ini membuat pemain 32 tahun tersebut mendapatkan bayaran tertinggi di sepak bola Harga yang berani ini cukup dipertanyakan Padahal Tevez masih belum punya bukti seperti Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo Bupah mingguannya sebesar 634 ribu pounds Membuat dia menjadi persepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia Di Shanghai Shenhua, Tevez akan bergabung dengan beberapa pemain yang pernah bermain di Europa juga Yaitu dua mantan pemain Inter Milan Obafemi Martins dan Fede Guarin Ia juga akan berada di bawah asual mantan pemain Timnas Uruguay, Gustavo Poyet Yang baru ditunjuk sebagai pelatih Shanghai Shenhua bulan lalu Tevez telah terbukti menjadi transfer Shanghai Shenhua yang sangat mahal Namun, transfernya itu tidak bisa dibayar lunas Striker Argentina itu hanya mencetak dua gol untuk klub China tersebut Ia juga berulang kali berbicara rindu pulang ke Argentina Dan memprovokasi kemarahnya kepada fans Shanghai yang membatalkannya dengan sebutan Very Homesick Boy Aksi fans Shanghai tersebut membuat Tevez sangat terganggu Kini, tujuan Tevez tidaklah mudah Ia harus berusaha untuk membawa Shanghai Shenhua dapat bertenggah di posisi pertama Liga Super Cina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!